Hari ini kita akan belajar menggambar 9 kubus 3 dimensi teknik perspektif 1 titik hilang mata pelajaran seni budaya seni rupa untuk SMP kelas 7 semester 2. Bagaimana cara untuk anak-anak SMP bisa menggambar seperti ini, apalagi anak kelas 7? Biasanya mereka kalau diminta menggambar kubus, kemungkinan kubusnya seperti ini karena belum menggunakan pemahaman perspektif. Sekarang tugas kita adalah bagaimana caranya agar mereka mampu menggambar kubus yang sudah menggunakan pemahaman perspektif. Sehingga nanti gambarnya bisa seperti ini. Untuk itu mari kita ikuti langkahnya. Bagaimana membuat 9 kubus 3 dimensi teknik perspektif 1 titik hilang. Langkah pertama adalah siapkan kertas gambar. Kertas gambar 28 cm x 21 cm. Ini untuk ukuran kertas kuartol. Langkah pertama, kalau untuk perspektif selalu kita buatkan garis horizontal dari kiri ke kanan. Karena ini lebarnya adalah 21 cm, kita bagi 2 saja. Sehingga menjadi 10,5 titikan di sini, 10,5 titikan di sini. Selanjutnya kita tarik garis lurus menggunakan penggaris dan pensil. Nah, kira-kira seperti ini. Garis horizontal itu adalah garis yang tingginya sama dengan mata kita atau mata penggambar. Selanjutnya kita buatkan juga garis vertikal. Untuk kesejajaran benda yang meninggi. Sama seperti tadi, kalau ini 28 cm dibagi 2 menjadi 14 cm titikan di sini, 14 cm titikan di sini, lalu ditarik garis lurus. Nah, seperti ini. Maka terjadilah titik pusat atau titik hilang yang berada di tengah-tengah. Selanjutnya, tentukanlah lebar kubus. Misalnya dari sini 4 cm titikan, dari sini 4 cm titikan, dari sini kemari 4 cm titikan, dari sini kemari 4 cm titikan, 0, 2 titikan, 0, 2 titikan. Kira-kira seperti ini, kira-kira seperti ini, 4 cm titikan, untuk lebar kubus, biar kubusnya seragam ukurannya. Seperti ini, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 2 cm titikan, yang ini 4 cm titikan, ini sekarang bagian tengahnya. Nah, dari garis ini pun sudah nyata, sudah kelihatan sebetulnya, sudah terjadi 9 kubus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk itu kita perjelas. Tekan pensilnya supaya bendanya jelas. Nah, seperti itu. Lakukan pada semua kubus. Saya percepat. Nah, selanjutnya bagaimana caranya supaya kubus ini, supaya terlihat ada kesan 3 dimensi. Untuk itu, dari masing-masing rusuk, di sini, semuanya, tarik garis proyeksi ke titik pusat, di sini. Perhatikan caranya. Nah, seperti itu. Terus, tarik semuanya menuju ke satu titik kilang, titik pusat. Nah, dari garis-garis proyeksi ini, sudah terlihat ada kesan jauh dekat. Hanya tinggal kita tentukan, misalnya lebar atau panjang kubus apa, kira-kira dari sini kemari 2 cm, dari sini kemari 2 cm, dari sini kemari 2 cm. Tinggal ditarik garis. Nah, seperti ini kira-kira, seperti itu. Nah, gara-gara ditarik ini, sudah terjadi pertemuan sebetulnya tadi ini, ini dan ini, sehingga dihubungkan. Sehingga sebetulnya sudah jadi nih, kubus. Terus, ini juga pertemuan ini dengan pertemuan ini dihubungkan. Nah, seperti itu. Tinggal diperjelas. Nah, ini. Saya percepat. Percepat lagi. Percepat. Nah, maka terjadilah 9 kubus, ya, kalau dari kubus yang ini, artinya lurus dengan mata kita, sejajah dengan mata kita, sehingga hanya bagian depan saja yang terlihat. Sedangkan, kalau kubus berada di kiri atas kita, yang terlihat depan, samping, dan bawah. Yang lurus dengan mata kita, tapi ada di atas, depan, dan bawah. Kalau kubus kita letakkan di kanan, pojok kanan atas, depan, bawah, samping, kiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau sudah begini, supaya rapi, garis-garis bantunya dihapus, ya, dengan penghapus, yang bersih, hati-hati, sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Demikian, cara menggambar 9 kubus 3 dimensi, teknik perspektif 1 titik hilang. Terima kasih telah menonton!